Untuk pertama kalinya, pelanggan di seluruh dunia dapat berlangganan untuk menonton TV milik pemerintah Korea Utara. Namanya Siwani TV. Mengutip Radio Free Asia, RFA, Siwani TV akan menyiarkan langsung Korean Central Television dari organisasi pro-Korea Utara yang berbasis di Polandia bernama Holima Front. Ada pun biaya berlangganan siaran televisi ini sebesar 21 as dolar atau setara 326 ribu rupiah per bulan, termasuk siaran radio. Program-program tersebut biasanya mencakup propaganda tentang pemimpin tertinggi Kim Jong-un atau pejabat lainnya. Ada pula berita buruk tentang negara lain, yang dianggap bisa menimbulkan ketakutan di kalangan warga Korea Utara. Program lainnya adalah cerita yang menegaskan kebijakan yang ingin didorong oleh pemerintah. Untuk layanan radio saja dari stasiun radio Korean Central Broadcasting dan Voice of Korea, biayanya sebesar 10 as dolar per bulan. Kontennya akan didigitalkan dari siaran satelit dan gelombang pendek mereka dan dialirkan secara online. Kami sebenarnya akan menawarkan layanan kami kepada semua orang yang membayarnya, kata seorang perwakilan Siwani TV. Pihaknya meyakini bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap televisi berkualitas tinggi. Melansir The Telegraph, situs web Holimafront mengatakan tujuan mereka adalah untuk memahami Korea Utara dan budayanya. Sekaligus untuk membuat informasi terverifikasi tentang negara tersebut tersedia di ruang publik. Layanan ini akan tersedia di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!